Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Andai Provinsi Sumatera Utara khususnya yang berada di daerah kota Medan dan sekitarnya Wajib berbangga dengan adanya progres tol Trans Sumatera yang semakin melebarkan sayapnya Sebagai pulau terbesar di Nusantara, dengan populasi melebihi 55 juta jiwa Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPL, bersama Badan Usaha Jalan Tol, BUJT, tengah mempercepat pembangunan jalan tol Kuala Tanjung, Kebing Tinggi, Parapat di Sumatera Utara Kehadiran jalan tol sepanjang total 143,25 km ini akan meningkatkan konektivitas di Sumatera Utara, serta mempermudah akses wisatawan Khususnya dari kota Medan menuju destinasi pariwisata super prioritas, DPSP, Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung Sah Ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan sekaligus Jurubicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan, ruas tol Tebing Tinggi Indrapura, Kisaran, dan ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan tebing tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga dapat mendukung pengembangan kawasan industri dan wisata di sumur Tol, Tebing Tinggi, Indrapura, Kisaran adalah bagian dari backbone jalan logistik jalan utama di samping jalan-jalan lintas Trans Sumatera yang sudah dibangun sebelumnya Jadi selain membangun jalan backbone sebagai jalan logistik, juga dibangun feedernya Feeder pertama dari Indrapura ke Kuala Tanjung Feeder kedua dari Tebing Tinggi ke arah pariwisata Parapat Pembangunan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat terbagi menjadi enam seksi dengan nilai investasi Rp13,4 triliun Seksi 1-4 dikerjakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU dengan PT. Waskita karya untuk Seksi 2 dan 3 serta PT. Utama karya untuk Seksi 1 dan 4 Sedangkan untuk Seksi 5 dan 6 menjadi porsi pemerintah Progres pembangunan Seksi 1 Tebing Tinggi, Indrapura sepanjang 20,4 km saat ini sudah selesai 100% Seksi 2 Indrapura, Kuala Tanjung sepanjang 18,05 km mencapai 87,2% Seksi 3 Tebing Tinggi, Serbelawan sepanjang 30 km sudah 79,3% dan Seksi 4 Serbelawan, Pematang Siantar sepanjang 28 km telah mencapai 63,7% Sementara Seksi 5 Pematang Siantar, Seribu Dolok sepanjang 22,30 km dan Seksi 6 Seribu Dolok, Parapat sepanjang 16,70 km yang merupakan dukungan pemerintah masih dalam tahap finalisasi desain Terus pantau channel kita agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate tentang Tol Trans Sumatera Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton